selamat malam shalom bapak ibu saudara sekalian kebenaran malam ini akan kita ambil dari matius wasalnya yang kelima ayat 13 dan 14 demikian firman Tuhan kamu adalah garam dunia jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang kamu adalah terang dunia kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi ayat ini bicara soal bagaimana hidup orang percaya kita harus menjadi garam dunia maksudnya adalah mengasinkan dunia maksudnya adalah mengubah dunia yang mempengaruhi dunia yang memberi rasa kepada dunia ini dalam bahasa yang sederhana hidup kita harus menjadi berkat bagi sekeliling kita sebab kalau tidak demikian maka hidup kita tidak ada gunanya sama sekali sebab dunia ini sudah gelap jika kita tidak menjadi terang jika kita tidak menjadi terang apa gunanya hidup kita itulah sebabnya perintah Tuhan sangat jelas jadilah garam dunia jadilah garam dunia jadilah terang dunia sederhana sederhana mari kita memberi dampak pada dunia ini tentu saja dimulai dari lingkungan terkecil kita yaitu keluarga kita sendiri Dari orang tua, pasangan hidup, anak-anak, kesaudara, teman-teman sepelayanan, dan sesama manusia semuanya Ini adalah pesan Tuhan kepada kita semua Jangan menjadi tawar Artinya hidup ini tidak berdampak sama sekali Itu seperti garam yang sudah tidak asin Maka tidak ada gunanya Demikian juga kalau hidup kita tidak menjadi terang Tidak menjadi berkat Maka percuma kita disebut orang percaya Sebab tidak melakukan kehendak Tuhan Kiranya ini menyadarkan kita Agar ke depan kita memberi dampak lebih Untuk Tuhan Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua